Hai bukit-buktu Hai bukit-buktu Hai bukit-buktu sampai kami Insiden tabrakan terjadi di Sungai Barito, tempatnya di perairan Desa Lemodua, Kecamatan Tewetengah Barito Utara Kalimantan Tengah pada Minggu 31 Oktober 2021 siang sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Laka air itu melibatkan kapal peri penyeberangan dengan tongkang pengangkut batu barat. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun karena panik menumpang dalam kapal peri penyeberangan sempat terjun ke sungai guna menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton peri penyeberangan dengan kapal peri penyeberangan dengan kapal peri penyeberangan. Tujuan ke Terminal Khusus versus PT Nanto di Desa Pendre Saat sudah berdekatan, kapal peri penyeberangan kehabisan BBM. Tak ayah kapal gandeng yang membawa penumpang dan sepeda motor itu hanyut dan tak bisa menghindar yang akhirnya terjadi tabrakan. Kapal peri habis minyak lalu mesin mati dan saat itu tongkang merintas terjadilah insiden. Penumpang ada yang terjun ke sungai tapi bisa diamankan dan tak ada korban jiwa. Ujah salah satu warga Limo Dua menceritakan kronologi setabrakan kepada itulah.com Minggu 31 Oktober 2021 siang. Kapal sektor yang tengah AKP Reni Arapah di konfirmasi juga membenarkan insiden itu. Namun dari insiden itu, kedua belah pihak sudah damai yang dimediasi oleh KD Slemo Dua. Sudah dimediasi oleh pemerintah desa Limo Dua terkait insiden tadi, kata AKP Reni Arapah. Kepala desa Limo Dua, Rosli A.S. dikonfirmasi melalui sambungan percakapan WhatsApp yang juga membenarkan jika dirinya sudah melakukan mediasi terkait insiden tersebut. Sementara itu, kabin sungai dan penyeberangan Dinas Perhubungan Barito Utara dijalpi menambahkan terkait insiden tabrakan. Kedua belah pihak sudah melakukan mediasi yang dipasilitasi oleh KD Slemo Dua. Ada beberapa poin tadi dari hasil mediasi. Di antaranya, pemilik tongkang armada setia tiga PT ABN membayar uang tali asi sebanyak 16 juta rupiah untuk perbaikan dan kerusakan kapal peri milik Hadriani. Kami dari Dinas Perhubungan sebagai pembina lalu lintas, besok akan menyurati dan membuat SOP lalu lintas penyeberangan agar insiden tidak teruang lagi, tutup Rijalvi. Terima kasih telah menonton!